Pertandingan 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 Pertanding versus Bayangkara FC Meski polemik itu telah usai tak mengurangi kentalnya persaingan Persebaya Surabaya dan Bayangkara FC Terbukti ada 3 mantan pilar Persebaya yang kini memperkuat Bayangkara FC Mereka adalah Hansa Muyama Ruben Sanadi dan Andik Firmansyah yang pernah menjadi idola bonek Belum lagi kehadiran Evan Dimas di Bayangkara FC yang semakin membuat klub asuhan Paul Munster itu kental dengan aroma Surabaya Menjadi geng sinyalaga tersebut pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso langsung mengutimatum para pemainnya Ia meminta pasukan baju lijo wajib mengantongi 3 poin saat bersuah Bayangkara FC Kekalahan atas PSM Makassar pekan lalu mengharuskan Persebaya bangkit di laga melawan Bayangkara FC Jika kembali gagal meraih 3 poin maka Persebaya Surabaya akan semakin berat bersaing di papan atas Musim ini Bayangkara FC lebih superior ketimbang Persebaya di Liga 1 Tercatat Bayangkara FC belum menderita kekalahan dalam 3 laga terakhir Berbeda dengan rivalnya Persebaya justru sudah mengantongi 2 kekalahan Tentu ini menjadi alarm tersendiri bagi Aji Santoso guna membawa baju lijo bangkit dari keterburukan Musi Tak cuman itu ultimatum juga dilontarkan Aji Santoso untuk para pemain baju lijo agar mampu meredam ketajaman Eze Shell Dosell di laga nanti Ex-penyerang Perseb itu tampil cukup produktif memborong 4 gol yang sudah diciptakan Bayangkara FC di 3 laga Akibat catatan itu Eze Shell Dosell masuk 2 nama pencetak gol terbanyak bersama striker persija Paulo Henrik Laga Persebaya vs Bayangkara FC juga menjadi adut tajam Eze Eze Niko Dosell dan Jose Wilson Pemain Brazil milik Persebaya itu tampil Moncher usai mengemas 3 gol di 2 pertandingan Liga 1 Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 Terima kasih.